Sang Biksu menolaknya. Seluruh anak buahnya dikerahkan untuk menyerang Xiao Feng. Karena anak buah Biksu tadi sudah kalah, akhirnya Sang Biksu yang wujud. Dia punya kekuatan khusus pada tangannya, kemudian Xiao Feng melawannya dengan jurus 18 tapak penakluk naga. Setelah itu, anak buah Kaepang datang semua. Ternyata Xiao Feng adalah ketua Kaepang yang pada waktu itu kelompok Kaepang merupakan sekta terbesar di dunia persilatan. Semua ketua Kaepang berkumpul dan membahas jika ada pengkhianat di antara mereka. Pengkhianat yang dimaksud adalah Xiao Feng. Ketua Pai bilang semalam ketua Ma tewasi bunuh dan istrinya ketua Ma yang bernama Kang Min maju ke depan mengatakan jika Xiao Fenglah membunuhnya. Ia menemukan surat yang ditinggalkan oleh ketua Ma dan surat itu dibacakan oleh ketua Pai. Isinya adalah jika suatu saat nanti Xiao Feng akan menjadi seorang pengkhianat karena dia sebenarnya bukan orang Song, tetapi orang Hitan. Bangsa Song dan Hitan adalah musuh kebuyutan. Orang tua kandung Xiao Feng diduga berasal dari Hitan. Sesepuh sektor Kaepang kemudian datang. Ia menjelaskan peristiwa 30 tahun yang lalu. Saat itu, orang tua Xiao Feng melewati darah tertentu dan diserang banyak orang. Dan untuk menyelamatkan anaknya, dia menaruh bayinya di depan pintu salah satu anggota Kaepang. Kelompok Kaepang sendiri berseteru dan untuk menghindari perserisian yang terjadi, Xiao Feng mundur dari jabatannya sebagai ketua Kaepang. Dia akan pergi dan menemukan kebenaran tentang asal-usul dirinya. Dari atas bukit terlihat jika pangeran Murongfu mengamati diam-diam perkumpulan Kaepang. Dia membawa tiga orang pelayannya, salah satunya bernama Asu. Xiao Feng kembali ke kampung halamannya, yaitu rumah orang tua angkatnya. Namun saat dia masuk, kedua orang tuanya ditemukan telah tewas. Karena rumahnya berada di lingkungan Xiao Lin, jadi ada orang Xiao Lin yang datang ke sana. Mereka salah paham dan menunduh Xiao Feng yang membunuh kedua orang tuanya. Berita itu segera menyebar dengan cepat kepada para ketua Xiao Lin. Ada seorang ketua yang terluka di sana. Dia adalah guru Xiao Feng sewaktu kecil. Ketua itu ingin bermeditasi, jadi dia meminta ketua yang lainnya untuk pergi. Kemudian Xiao Feng datang diam-diam untuk menghadap ketua tersebut. Karena tidak ada jawaban, Xiao Feng datang menghampirinya. Namun ketua itu ternyata sudah tewas akibat luka yang diteritanya. Namun lagi-lagi ada yang melihat kejadian itu. Lonceng dibunyikan. Murid-murid Xiao Lin datang untuk mencari Xiao Feng yang ternyata bersembunyi di belakang patung Buddha. Tapi dia menemukan seorang pencuri kitab. Orang itu pandai meniru wajah seseorang. Ketua Xiao Lin menunduh Xiao Feng telah membunuh adiknya. Jadi dia menggunakan jurus tapak pesinya. Ternyata sang pencuri malah menampakkan wujud aslinya yaitu Asu. Asu terluka, maka Xiao Feng terpaksa membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, Xiao Feng pun menemukan tempat berdeduk dan dia menyalurkan tenaga ke dalamnya untuk mengobati Asu. Asu adalah pelayanan dari Murong Fu, orang yang mengintai Kaepang dari atas bukit beberapa hari yang lalu. Asu bilang tuannya menyuruh dia mencuri kitab itu. Xiao Feng pun kembali dengan membawa makanan dan baju ganti untuk Asu. Kemudian mereka bermalam di sana dan Xiao Feng kasihan karena Asu terluka gara-gara dirinya. Pagi harinya, Xiao Feng membawa sebuah kereta kuda. Dia akan membawa Asu ke Tapipsu karena hanya Tapipsu yang bisa menyembuhkan luka bekas tapak pesi Xiao Lin. Perjalanan mereka butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke sana. Di sepanjang perjalanan, Xiao Feng membuatkan makanan untuk Asu. Dia juga sering menyalurkan tenaga ke dalamnya agar Asu sanggup bertahan. Mulai timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Asu juga bilang ia tidak peduli Xiao Feng orang dari bangsa Song ataupun Hitan. Paginya Xiao Feng adalah orang yang baik di hatinya. Film berpindah ke desa Jushan. Semua pendekar berkumpul di sana dan mereka membicarakan Xiao Feng yang merupakan seorang pengkhianat. Tak lama dari itu, Xiao Feng muncul sambil mengendong Asu yang sudah terkulai lemah. Dia tahu jika Tapipsu juga berada di sana. Lagi-lagi, Nyonya memuncul dan meminta para pendekar memberikan keadilan untuk suaminya. Ia memprovokasi dan membuat suasana menjadi rusuh. Tapipsu kemudian keluar. Xiao Feng memohon kepadanya untuk mengobati Asu, tapi sang Tapip meminta syarat darinya. Karena Xiao Feng adalah musuh dari bangsa Song, sang Tapip bersedia mengobati Asu, asal Xiao Feng menyerahkan dirinya. Ada tradisi khusus di perguruan silat yaitu arak penghakiman. Jika arak ini diminum bersama, maka hubungan persaudaraan di antara mereka terkudus dan mereka boleh saling membunuh. Dimulai dari Nyonyama yang maju duluan untuk meminum arak itu. Kemudian disusul oleh piksu dari Xio Lin, setelah itu pendekar-pendekar yang lainnya, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh senior dari sekte Kaipang. Walau sebelumnya mereka berterima kasih kepada Xiao Feng, karena ia telah banyak membantu sekte Kaipang mengalahkan musuh. Kemudian Xiao Feng naik ke atas meja dan menantang semua pendekar untuk maju. Nyonyama melihat ada kesempatan untuk memanfaatkan Asu. Terjadilah pertarungan yang hebat, semua yang disana ingin membunuh Xiao Feng, tetapi Xiao Feng ini luar biasa kungkunya. Xiao Lin telah kalah, empat ketua Kaipang yang juga maju melawan Xiao Feng juga kalah. Sekarang giliran tuan rumah yang maju, yaitu dua persaudara dari desa Jushan. Mereka membentuk formasi untuk mengepung Xiao Feng. Di saat itu, Nyonyama memanggil Xiao Feng. Saat Xiao Feng lengah, ia ditusu oleh Taib Su dengan sebuah pisau. Dengan kekuatan terakhirnya, Xiao Feng maju menghadapi mereka semua, para pendekar persilatan. Tiba-tiba dari atas ada seseorang yang meruntukkan bangunan, dan dia juga membawa Xiao Feng pergi bersamanya. Ternyata dalang dari semua ini adalah Murong Fu dari kerajaan Yan. Dia menginginkan dinasti Song hancur. Dia bilang akan membalaskan dendam ayahnya, yaitu Murong Bao. Taib Su menempati janjinya menyembuhkan luka tapak pesi dari tubuh Ah Su, tapi Ah Su dilarang pergi dari sana. Di lain tempat, Xiao Feng pun juga sembuh, dan orang yang menyelamatkannya memakai topeng. Orang itu sempat marah karena Xiao Feng yang berasal dari bangsa Hitan, rela berkorban untuk nyawa seorang wanita yang berasal dari bangsa Song. Orang itu juga menyebutkan nama kandung ayahnya Xiao Feng, tapi setelah itu orang itu pergi. Taib Su terluka parah. Dia menyuruh semua pengawalnya untuk keluar mencari Ah Su. Ternyata itu adalah Ah Su yang menyamar menjadi dirinya. Ah Su membalas perbuatan Taib yang telah menusuk Xiao Feng. Karena Sang Taib pasti berkata arogan, Ah Su juga membakar kamar obat-obatannya. Saat Xiao Feng berada di atas kuda, Murong Fu muncul menyerangnya dengan sebuah kayu besar. Dia mengajak Xiao Feng untuk bekerjasama menguasai dunia persilatan, tapi Xiao Feng tidak setuju, meski dia sudah diusir oleh bangsa Song. Murong Fu kemudian membawa Xiao Feng untuk bertemu dengan Ah Su. Lalu Xiao Feng mengajak Ah Su untuk menemukan kedua orang tuanya, dan setelah itu dia mundur dari dunia persilatan dan membuat keluarga bahagia dengan Ah Su. Ambilnya dia akan mengembalakan kambing, dan Ah Su akan mengembalakan domba. Singkat cerita, Xiao Feng mendengar pembicaraan dari ketua baik dan nyonyama jika orang tua kandung Xiao Feng dibunuh oleh Tuan Xin Jun dari desa Jin Hou. Dia segera mendatangi desa Jin Hou bersama Ah Su. Di sana terlihat jika Seng Jun sedang marah pada putri keduanya. Tak sengaja, kalung putrinya itu terlempar ke perahunya Xiao Feng. Ah Su yang memungutnya, setelah itu Seng Jun berkenalan dengan Xiao Feng di atas kapal. Diam-tiam Ah Su mendengarkan pembicaraan Seng Jun dengan istrinya, bahwa putri pertama mereka diberikan kepada orang lain. Ternyata putri yang dimaksud adalah Ah Su. Dia mempunyai kalung yang sama dengan putri keduanya. Ah Su sempat menatap aja kedua orang tuanya dan dalam hatinya berkata jika dia mencintai mereka. Malam harinya Ah Su kembali ke kapal, dia menemani Xiao Feng untuk minum. Xiao Feng pun bilang malam ini dia akan membunuh Seng Jun untuk membalaskan dendam orang tuanya. Xiao Feng pergi untuk menemui Seng Jun, tapi ternyata Seng Jun sudah berada di kapal dan meminta maaf pada kesedihan 30 tahun yang lalu. Seng Jun tidak tahu jika telah membunuh orang tua kandung Xiao Feng, dan Xiao Feng menjawab karena hal itulah dunia persilatan menjadi kacau dan banyak orang yang terbunuh. Xiao Feng segera menyerang Seng Jun dengan jurusnya yang hebat. Namun saat Seng Jun terjebur ke dalam air, pajaknya berubah menjadi Ah Su. Ah Su bercerita jika Seng Jun adalah ayahnya, tapi dia tidak menyesal jika dia harus mati di tangan Xiao Feng, orang yang dicintainya. Kemudian Xiao Feng membawa jasad Ah Su pada orang tuanya, yaitu Seng Jun. Seng Jun berkata jika dirinya tidak pernah menyerang desa Yanmen, tempat orang tua kandung terbunuh. Ini berarti, Xiao Feng samani telah dipohongi dan dijebak oleh ketua pai dan Nyanyama yang sedari awal sedang menyadari kehatian Xiao Feng pada waktu itu. Tanpa membuang banyak waktu, Xiao Feng pun segera mendatangi rumah ketua pai yang akhirnya mengaku menjadi orang suruan dari Murong Fu untuk memfitnah dan memecah dunia persilatan dan dirinya dijanjikan harta dan kekuasaan. Putri kedua Seng Jun yang bernama Ah Su datang juga ke sana. Dia ingin membalaskan rendam kakaknya, yaitu Ah Su. Akhirnya rahasia terpongkar bahwa alasan Nyanyama melakukan penyelidikan adalah untuk membalas rendam kepada sekta Kaipang serta kepada Xiao Feng yang pernah menolak cintanya Nyanyama. Putri kedua Seng Jun menyiram bubuk ke mukanya Nyanyama sehingga rusak wajahnya. Setelah itu, Murong Fu pun datang dengan seluruh pasukan panahnya. Ketua pai dibunuhnya terlebih dahulu, setelah itu dia dan pasukannya mengejar Xiao Feng. Ah Su datang dengan membawa pedang ayahnya untuk diberikan kepada Xiao Feng. Duel seru terjadi antara Murong Fu dengan Xiao Feng. Mereka bertarung dengan sengit dengan jurus-jurus yang hebat. Perkelahian sempat terhenti saat Xiao Feng melihat jasad para ketua Kaipang yang digantung. Xiao Feng menjadi sangat marah. Jurus 18 tapak penakut naga sempat dikalahkan dengan jurus bintang yang diwasai Murong Fu. Sesaat Xiao Feng memejamkan matanya dan dia mengingat pesan burunya jika amarah dari dalam tubuh harus dilepaskan terlebih dahulu. Dan setelah itu Xiao Feng berhasil mengalahkan Murong Fu dengan jurus terakhir dari 18 tapak penakut naga. Setelah itu anggota sekta Kaipang yang lain datang melihat kejadian ini dan sepertinya nama Xiao Feng sudah bersih. Kemudian Xiao Feng pergi ke makam Asu sesuai dengan janjinya, dia akan mundur dari dunia persilatan dan mengembalakan kambing. Di akhir cerita, ayahnya Murong Fu muncul, dia bernama Murong Bao. Dan diketahui jika orang batopeng yang menolong Xiao Feng pada waktu itu ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Kembali ke masa lalu, saat itu ayah dan ibunya Xiao Feng diserang oleh sekelompok orang perpakaian hitam yang ternyata dipimpin oleh Murong Bao. Karena istrinya tewas, bayi Xiao Feng kemudian ditinggalkan oleh ayahnya. Xiao Yuan ini yang juga telah membunuh orang tua angkas Xiao Feng serta biksu Xiao Lin gurunya Xiao Feng. Ayahnya Xiao Feng juga bertemu dengan ayahnya Murong Fu. Sepertinya akan ada kelanjutan film ini. Demikian alur cerita film Sakra. Jangan lupa subscribe dan like ya, supaya tidak ketinggalan film-film berikutnya. Terima kasih.